Jilid 30. Terasa lega dan kendor perasaan tegang keansan buat selama ini, katanya tertawa. Kau sebagai penyambut tamu dari Tai Hak Pei, tiada heran kau sekarang lebih gemuk dan hidup kesenangan, lo sem tai terkekeh geli, katanya lingcu terlalu sungkan bekalku hanyalah cukup banyak makan saja, Tai Hak Bu hari ini baru didirikan secara resmi, Aku sedang hendak berangkat menyampaikan undangan kepada para sahabat bulim. Ko An San Buat mendadak bertanya, bagaimana Nona Tio membuat penyelesaian dengan Tian Mokun? Nona Tio adalah orang yang bijaksana, dia tidak suka main bunuh, kemarin waktu Ki Ho membawa kamrat-kamratnya Nona Tio pernah memberi nasihat dan ancaman keras kepadanya, supaya selanjutnya tidak membuat kejahatan, Kalau tidak tentu tidak akan diberi keampunan, tanpa berani bercuit Ki Ho menjawat ekor, Cheng Cheng memang seorang yang gagah yang patut diberi penghargaan, Tian Moka sudah lenyap, semoga dunia aman sentosa, jasa-jasanya kali ini sukar ditakar, sudah pantas aku menyampaikan selamat dan salut setingginya, lo sem tai memicinkan mata, katanya tergagap. Ling Chu kau, ada persoalan apa? Silahkan tanyakan saja lo sem tai tampak ragu-ragu dan pelegak-peleguk, katanya Ling Chu Nona Tio pernah berpesan, katanya siapa saja dia tidak mau menemui termasuk kau pula, dan lagi dia tidak mendinginkan kau naik ke atas gunung, dia tidak mau menemuri aku? Ya, dia pun berkata, umpama kau datang, dia hendak menyampaikan dua patah kata, menurut katakan tugas dan kewajiban untuk mengamankan dunia silahkan serahkan kepadanya saja, kau boleh mengejar kehidupan bahagia bersanding dengan istrimu. Betulkah mereka berkata demikian? Aku punya berapa kepala berani berkata bohong. Ling Chu, aku tahu rasa cintanya terhadap kau amat mendalam, mungkin hanya karena kedongkolan hati sementara saja, kau tidak perlu ambil dalam keansan buat menjublek di tempatnya. Lo Sem Hei berkata pula, penghuni gunung ini kebanyakan adalah kenalan lamamu, semua ingin bertemu sekali lagi dengan kau, terutama Liu Tong Chu dan Lok Xiaohang setiap saat mereka selalu mengenang dan memikirkan dirimu. Kukira lebih baik kau ke atas dulu, meski aku harus dihukum penggal kepala, aku pun rela memikul tanggung jawabku ini, mungkin setelah bertemu muka dengan kau, dia bisa mengubah pendiriannya keansan buat menggileng kepala, katanya. Tidak usahlah. Lebih baik tidak bertemu saja, aku tahu bahwa dia sudah mencapai maksud yang begitu tinggi. Tapi aku pun ikut senang dan puas lalu ia panggil kengpan dan mengajakannya berlalu. Lo Sem Tai Lekas mengejar, serunya Ling Chu. Kalau toh kau tidak mau naik ke atas gunung, silahkan tunggu di sini sebentar, aku bisa mengundang yang lain-lain kemari, mereka benar-benar ingin bertemu dengan kau tidak usah. Siapapun aku tidak mau menemui, tidak usah kau bicara dengan mereka bahwa pernah kemari. Lo Semko selamat bertemu, semoga kalian hidup rukun dan senang semuanya lancar dan mendapat sukses lebih besar. Habis berkata bersama kengpan mereka berjalan cepat, setelah jauh dan keluar dari lingkungan pegunungan Gerotaisan baru mereka mengendorkan langkah, air muka kengpan tampak sungguh, katanya ragu-ragu. Ko Anto Ako, apakah nona Tio bertengkar dia berpisah dengan kau karena gara-garaku aku percaya karena bukan hal itu, lalu kenapa dia tidak mau menemui kau? Kau tidak akan paham, kengpan membelalakan matanya, namun Ko An San Buat sudah segan bicara lebih lanjut. Sesaat kemudian baru dia bertanya dengan suara lirih. Ko Anto Ako, kemana sekarang kita hendak pergi ke An San Buat tertegun dunia selebar ini, belum terpikirkan olehnya suatu tempat yang menjadi tujuannya. Sejak ia muncul di dunia bebas dengan nama kebesaran Bing To Ling Chu, sampai sekarang belum ada kesempatan istirahat melepaskan istilah, karena selalu sibuk dan dikejar-kejar oleh tugas dan urusan yang belum bisa diselesaikan selama ini sekarang agakannya tiada sesuatu yang perlu dikerjakan lagi. Dia pernah berjanji pada diri sendiri untuk menempatkan diri sebagai penyelamat kehidupan masyarakat umum dari tindasan dan kelaliman kelompok-kelompok penjahat akan tetapi berdirinya Tai Kek Pang Sudah merupakan tandingan pula bagi tugas-tugasnya yang bisa dipikul bersama, berarti tugas-tugasnya mendatang menjadi berbagi dua dan rada ringan namun rasa hati menjadi hampa kosong, setelah menjublek setengah harian baru ia menarik napas, dan berkata, Sekarang terpaksa aku harus menyusul ke belakang busan untuk menengok kerjaan Lisa Hang bagaimana, tapi aku khawatir kedata tanganku sudah terlambat, sudah terlambat? Kenapa bisa terlambat? Bahwa OEN Lolo suka menyempurnakan diri dalam soal sebab dan akibat, kerjaan Lisa Hang pasti dapat dilakukan dengan leluasa maka ku katakan terlambat, Ko An San buat menggut-menggut, ujarnya ya, hanya tugas itulah yang bisa ku lakukan sekarang, selanjutnya bagaimana kelap kita harus pulang ke KHO Hem Kiong di Tai Pasan, di sana kita bisa hidup secara tenang dan tentram, persoalan di Kang Ong tidak perlu aku yang mengurusnya lagi kata-katanya mengandung kekhawatiran hati. Keng Pan dapat merasakan gejolak hatinya ini, katanya Kalem. Kau anto aku kau pasti tidak akan bisa mengecap kehidupan demikian, bagaimana kau bisa tahu bahwa aku tidak akan bisa mengecap kehidupan macam itu, aku pun sulit menjelaskan tapi aku tahu orang macam kau ini, mutlak tidak akan bisa hidup secara tenang dan tentram, karena kau laksana seekor kuda liar yang lepas dari pinggitan, kuda liar yang lepas dari pinggitan. Maksudmu kecuali hantam-menghantam, aku tidak punya kera kehidupan-kehidupan lain yang lebih harmonis, kau tahu takku paling membenci pembunuhan bukan maksudku hendak mengatakan kau suka membunuh orang, tapi aku percaya kau tidak bisa hidup tenang tanpa terlibat urusan, cukup asal mendengar benturan alat senjata, darah panas dalam rongga dadamu seketika akan bergolak sifat perjuangan yang perwira selalu melandasi sanubarimu, apalagi jiwamu masih amat muda, baru saja keansan buat mendebat turayanya, mendadak didengarnya derap kaki kuda dan kelintingan kumandang di sebelah belakang, waktu ia berpaling dilihatnya Tio Cheng Cheng sedang menugang seekor kuda tinggi besar berlari mendatangi. Seketika ia menderong dan berdiri mematung menunggu orang membedal kudanya lebih dekat, begitu tiba Tio Cheng Cheng lantas melompat turun, kedua matanya memancarkan sinar terang dan sinar mengawasi dirinya tanpa bersuara. Menunggu sesaat kemudian baru dia berkata ke Antoako, kau tidak akan membenciku bukan suaranya lirih dan gemetar. Tiada alasan aku membenci kau, kebalikannya cukup alasan kau membenci aku. Tidak. Kau Antoako, kau salah sangka bukan karena aku pribadi aku tidak menemui kau dan bukan karena aku membenci kau. Aku tidak mau menemui kau, sedikitpun aku tiada maksud hendak membenci kau. Kata-kata orang membuat keansan buat melenggong. Melihat orang berdiri mematung Tio Cheng Cheng bertanya. Kau Antoako, kau paham maksudku? Tio Cheng, Cheng sungguh aku tidak paham. Tio Cheng Cheng tertawa getir. Kau Antoako, dalam perjuangan hidup ini, kau memerlukan wadah kekeluargaan untuk melanjutkan kehidupan di hari tua yang mendatang, tapi di atas Ngo Taisan terlalu banyak perempuan-perempuan yang membawa nasib jelek ada lebih baik kau tidak bersuah dengan mereka seperti diiris-iris hati Kau Antoako buat Lekatia ulapkan tangan, katanya. Sudah Cheng Cheng, kau tidak perlu mengutarakan lebih lanjut sekilas Tio Cheng Cheng melirikannya dengan lesu, akhirnya berkata dengan tegas, dan lirih. Secara objektif ku pandang situasi bulim dalam beberapa tahun belakangan ini, ku kira kekuatanku masih kuasa mengendalikannya tapi aku tidak berani tanggung kuasa menguasai keadaan selamanya, Cheng Cheng, aku paham akan maksudmu, tapi kau harus tahu. Tiba-tiba ia sadar bahwa Keng Pan berada di sampingnya Lekatia menghentikan kata-katanya, akan tetapi sorot matanya menampilkan bahwa maksud hatinya masih belum kuasa melimpahkan isi hatinya. Namun Cheng Cheng cukup paham dan manggut-manggut, katanya. Kau anto aku. Aku pun memaklumi isi hatimu, malah sedikitpun aku tidak menaruh kebencian terhadapmu, sedikitpun aku tak cemburu atau jelus terhadap nona Keng yang bisa selalu mendampingi kau. Mendadak kau ansan buat tangkat tangan katanya. Cheng Cheng, aku takkan melupakan budi kebaikanmu ini selama hidupku ini, maka aku pun tidak perlu banyak kata lagi. Kau anto aku, bagaimana perhitungan langkah-langkahmu selanjutnya? Ada sebuah urusan yang belum sempat kulaksanakan, setelah urusan itu dapatku selesaikan, mungkin aku akan menetap di Hong Hen Kiong sampai di hari tua, selama hidup tidak akan terjun ke dunia ramai, baiklah, aku tak akan lama-lama menahan kau, silahkan. Cuma kau harus tetap ingat bahwa kita tetap masih bersahabat, bila kau perlu bantuanku, aku percaya tidak perlu lagi, urusanku hanya aku sendiri baru bisa diselesaikan, siapapun tidak akan bisa membantu aku, tapi aku selalu mengingat ucapan, kalau kau punya waktu luang, aku akan menengok kau, entah kapan belum bisa ku tentukan ku ansan buat melengak, katanya kapan saja kau merupakan tamu agung paling ku nanti dan ku sambut dengan senang hati, Tio Cheng Cheng tertawa getir katanya. Kau anto aku, aku tidak percaya selamanya kau akan menjadi naga sakti yang tidak bisa dikekang, tapi aku sendiri juga tahu lama-lama kau bisa menemukan belenggu dalam bidang asmara, maka akan kuajakan hari pertemuan kita dalam batas waktu yang tidak bisa ditentukan, bicara terus terang yang akan ku tengok bukanlah kau, adalah, itu tidak mungkin sahut ku ansan kuat pendek dan tegas. Aku tidak percaya, gurumu harus menunggu 20 tahun baru mendapatkannya, masakah kau akan lebih lama lagi, tapi aku percaya dalam masa hidupmu ini, akan datang suatu ketika terjadilah peristiwa yang ku tunggu-tunggu, sejenak ku ansan kuat terlongo, akhirnya ia bersaja dan berkata, Ceng Ceng, selamat bertemu kapan saja selama itu, Kang Pan mendengar percakapan mereka dengan berdiri mematung, saat itulah mendadak dia berkata, Nona Tio tempat tinggalmu di Ngorotai San, apakah masih bisa menerima seorang lagi? Tio Ceng Ceng melengak sebentar, sahutnya kenapa mendadak kau bisa berpikir demikian, beruntunglah aku mendengar percakapanmu dengan ku anto aku barusan, sehingga aku menjadi paham karena aku harus menuju, sepantasnya aku termasuk dalam golongan kalian, ku ansan kuat tersentak kejut, katanya ngugup. Kang Pan, dari mana kau bisa punya pikiran yang tidak genah ini? Tio Ceng Ceng pun berkata, Nona Kang, Gou Tai San, adalah tempat penampungan bagi perempuan-perempuan penasaran dalam mengarungi kegagalan hidup, kau adalah istri ku anto aku, hari depan kalian adalah bahagia dan menyenangkan ku anto aku, Tio Cici, kalian tidak usah ngapusi aku, meski urusan yang ku mengerti amat sedikit, tapi aku tidak ceroboh terhadap sesuatu urusan yang harus ku pahami Nona Kang. Aku tidak tahu apa yang harus ku ucapkan kepada kau, tapi aku tidak menolak bila kau hendak ikut masuk ke dalam kelompok-kelompok perempuan-perempuan penasaran di Ngo Tai San, Ceng Ceng, kau, kau ansan kuat menjadi gugup. Kau anto aku kata Ceng Ceng dengan serius, aku tiada maksud menggangu dan memecah belah perkawinan kalian yang bahagia, tapi aku merasa bila Nona Kang meninggalkan. Kau betapapun adalah suatu pilihan yang harus dimengerti, dan beraniku katakan pula merupakan jalan pilihan tetap ke ansan huat tidak mampu mendebat. Dengan berlinang air matukan pan berkata ke anto aku, aku sendirilah yang ingin meninggalkan kau, meski pernikahan kita hanya berlangsung tutur kata di mulut belaka, namun aku tetap akan mengekangmu dan terima kasih kepadamu. Ceng Pan, aku bukan orang yang suka menjilat ludahku sendiri, bukan begitu maksudku dan aku paham kau adalah seorang yang baik hati, kau setuju hendak mengawini aku meski hanya karena merasa kasihan padaku, tapi aku percaya kau akan baik-baik menghadapi aku, tapi aku sudah berkeputusan untuk meninggalkan kau, aku tak akan menyianyikan kau, sudahlah jangan kau berkukuh pendirian peninggalanku jadi tidak berharga nanti. Bahwa aku harus berpisah dengan kau adalah untuk memberikan peluang kepadamu untuk segera bebas memilih jalan yang harus kau tempuh, aku akan seperti Tio Cici selamanya akan menunggu kau tak tertahan. Tio Ceng Ceng merangkul erat-erat, katanya. Nona Kang, kira bagaimana kau bisa berpikiran sedemikian mendalam? Sebetulnya aku hanya setengah paham setelah ku dengar percakapan kalian baru aku paham, ucapanmu memang betul, koanto aku adalah naga sakti yang sukar dibelenggu, dalam lubuk hatinya selamanya belum pernah jatuh cinta terhadap seorang perempuan, sampai sekarang juga, segala sepak terjangnya adalah tertekan oleh kesetiaan, kesetiaan, keadilan dan kebenaran. Koanto aku, ucapanku tidak salah bukan koansan buat tak bicara, adalah Tio Ceng Ceng berkata dengan suara gemetar ucapanmu tidak salah, malah kata, katamu lebih tegas lebih menyeluruh, demi aku koanto aku menempuh bahaya menyusul ketai pasan, bahwa dia mau menyetujui perkawinan adalah benar karena terikat oleh kesetiaan keadilan, sekali-kali tidak pernah tersekap perasa cinta asmara di dalam sandubarinya. Sudah tentu terhadap kita bukan seluruh tidak punya perasaan cinta macam itu belum bisa memenuhi kebutuhan kita. Maka, cepat-cepat Keng Pan melanjutkan maka kita harus menunggu-nunggu di dalam harapan kosong Tio Ceng Ceng tertawa getir, katanya. Kau masih belum mencapai harapan itu, sementara aku sudah putus asa di dalam harapan ini, asal dalam melubuk hati koansan buat tiada bayangan orang lain, meski sedikit kita masih punya setitik harapan. Tio Cici, kau tidak perlu kecewa, aku paling lama mengenal dia, kau paling banyak memberikan apa-apa kepadanya, juga paling mendalam mencintainya, pada titik sekarang ini bolahlah dikatakan demikian, kelakpun tidak akan ada orang yang melampaui kau, bagaimana juga tidak akan bisa menggerakkan hatinya apapula yang harus kuharapkan. Keng Pan tidak berkata-kata lagi. Berkata koansan buat dengan rasa malu dan uring-uringan Ceng Ceng. Kalian menilai aku seolah-olah menjadi manusia dingin, tidak berperasaan Ceng Ceng menggeleng, katanya dengan suara tegas koanto aku. Sekali-kali aku tidak punya maksud demikian, aku percaya, Nona Kang Pan tidak punya maksud demikian. Di dalam sanubari kita, kau tetap seorang laki-laki yang patut dihormati, patut bagi kita mengorbankan segala galanya demi kau, maka kami tidak membenci kau, malah ku sampaikan selamat dan doa semoga, terima kasih akan kebaikan kalian selamanya. Aku tidak lupakan ketulusan hatimu, koanto aku keem Pan menyeletuk, kami tak perlu rasa terima kasihmu, seperti pula kami tidak suka memaksakan pengetrapan perasaanmu pada kami, aku akan hidup berdampingan bersama Tio Cici sampai ajal, dikala kau sudah menemukan cinta yang murni, kami akan datang menengok kau, ku kira tidak mungkin lagi, dalam dunia ini tiada orang lain yang lebih paham diriku, kecuali kalian kalau begitu silahkan kau tengok kami, sudah tentu kala itu kau harus membekal cinta yang suci dan murni, tidak peduli terhadap siapa. Kami akan tetap menyambut kedatanganmu, itu sih mungkin saja, perasaanku sekarang amat kalut, berilah aku jangka waktu yang cukup lama untuk menenangkan pikiran dan menentukan arah, mungkin aku akan merasakan kepentingan hal itu, di dalam memilih sasaran cinta kau punya kebebasan yang penuh, kalau aku berkepastian untuk mencintai orang, aku akan memilih satu di antara kalian, keantau aku tidak usah kau membatasi dirimu dalam lingkungan yang begini sempit, persoalan cinta tidak bisa kau putuskan sendiri, tapi untuk ucapanmu ini, kami pasti menunggu kau kalau begitu kalian pun tidak perlu membatasi diri dengan patokan yang mematikan, kalau kalian menemukan, tidak mungkin. Kita cukup paham terhadap diri sendiri. Ko An San Buat tidak berani banyak kata lagi, lekas ia cemplak ke atas kuda, serunya. Selama tinggal, ku harap kalian menjaga diri baik-baik, dia tidak berani banyak berpaling memandang kepada mereka, tidak bicara pula, cepat-cepat ia keperak kudanya tinggal pergi. Kedua anak perempuan ini mengawasi punggungnya yang lari semakin jauh dengan berlinang air mata. Debu mengepul tinggi dan lambat laun menipis dan akhirnya hilang, setelah bayangan Ko An San Buat tidak kelihatan lagi, baru Kang Pan berkata terisak, apakah dia bisa kembali til ceng ceng mengusap air matanya, sahutnya. Siapa tahu. Tapi jikalau kau sudah melepas pergi, janganlah kau mengandung harapan itu, kalau tidak hanya akan menambah kesengsaraan hidupmu tidak. Kesetiaan Ko An Toa kau menjadi jaminan dan harus dipercaya, aku percaya akan datang suatu hari dia pasti kembali, Tio Ceng Ceng menuntun kudanya, ujarnya. Sudah jangan kau mengenang-enang lagi, cukup asal kau mempersembahkan hatimu untuk menenteramkan Sanu Berry, jangan sekali-kali kau memikirkan sesuatu permintaan terhadapnya, untuk mendapatkan laki-laki macam itu, hanya care inilah yang harus kau tempuh, aku dapat membenarkan bahwa kau dapat bertindak tegas untuk berlisan dengan dia, kalau tidak, kau hanya bisa mendapatkan raganya saja tanpa bisa memperoleh rasa cintanya, sebetulnya dia, sebetulnya dia hanya menjadi milik kau sendiri, sebaliknya sekarang, Tio Ceng Ceng tertawa, katanya, benar sekarang harus membagi sama rata dengan kau, tapi aku sedikit pun tidak menyesal, tenagaku seorang terlalu lemah, ditambah kau, kita tidak akan gampang kehilangan dia, marilah pulang, masih. Banyak urusan yang perlu diselesaikan, di Ngergo Taisan, mungkin kita harus menunggu dalam waktu yang cukup lama, mereka memutar koda dan berlalu enteng menuju ke jalan pulang. Ko An San Buat mengeperak kodanya kencang di lingkupi di butobal yang membumbung tinggi di belakangnya, beberapa kali ia hendak berpaling ke belakang, tapi akhirnya ia tahan-tahan, ia tahu bahwa kedua gadis yang memujanya itu sedang mengantar bayangan tubuhnya. Setelah melepaskan diri dari beban berat dari Ceng Pan, ia merasa enteng dan bebas kelana, sedikit pun tidak ada ganjelan dalam hati, hilanglah rasa was-was dan khawatir. Tio Ceng Ceng memang orang terdekat yang paling memahami pribadinya, begitu metan ia melimpahkan isi hatinya, seperti sebidang kaca bundar yang terang dan jelas menyoroti segala galanya mengenai dirinya. Sejak pertama kali ia muncul di kalang kangau di padang pasir menggunakan kebesaran nama Bing To Ling Chu, dalam hatinya selalu dihayati oleh semangat juang yang menyala-nyala dan sukar dipadamkan. Tio Ceng Ceng adalah anak perempuan yang dikenalnya pertama kali, selanjutnya adalah Kong Ling Ling, dan kelanjutaannya Lok Xiao Hong, Li Ui Hieu dan Keng Pan, yang terakhir adalah Ling Koh yang melimpahkan isi hatinya di dalam jencoa kok. Beberapa anak gadis itu entah terus nyerang atau secara samar-samar dan sembunyi-sembunyi sama pernah melimpahkan rasa cintanya terhadap dirinya, yang berani cukup mendalam seolah-olah meresap ke tulang sum-sum, ada pula karena cintanya tidak terbalas menjadi benci, ada pula yang lapat-lapat terpaksa mereras diri. Akan terapi di antara sekian gadis-gadis ayu tiada seorang pun yang pernah menggerakkan hatinya. Setelah dipikir bolak-balik ia belum bisa menemukan keputusan terakhir. Lama-kelamaan ia menjadi curiga pada diri sendiri, kecuali dirinya adalah makhluk aneh yang tidak mengenal perasaan alasan untuk menjawab, keadaannya yang relatif tidak mengenal cinta ini. Anehnya sedikit pun ia tidak punya angan-angan untuk membangun keluarga, terhadap keributan dalam dunia ini ia pun seperti sudah bosan. Padang pasir nan luas dan terbentang luas tanpa ujung pangkal barulah menjadikan teman hidup abadi, hanya kelana bebas seperti angin tanpa rintangan, barulah merupakan kebutuhan hidup yang utama. Masih banyak urusan dunia yang janggal dan tidak kenal keadilan dan tidak kenal, bahwa Bing Toh Ling Chu belum lagi ia serahkan kepada generasi mendatang, maka menjadi keharusan bagi dirinya untuk mempertanggungjawabkan keluhuran nama besar nan agung dan abadi, terus mempersembahkan nyawa dan raganya, mungkin masih banyak berbagai macam kehidupan yang aneka ragam tanya-tanya sedang menunggu dirinya. Tamat. Terima kasih.